wah dulu Bapak sebelum ngurusin nikah jepang kerja apa Pak jualan cendol kenapa berhenti Pak welcome back to my channel Andres Adelio si pengkolekot ikan-ikan hias ini Andres ngapain bawa kamera gopro sendiri Andres aku hari ini akan ngevlog menyamar menjadi seorang yusuber youtuber? iya dong jadi ini udah menyamar begini doang nih? ini penyamaran aku hari ini guys oh my god hah yaudahlah kalau dapet aku emang sih mendingan aku langsung nyapa dulu hai pemirsa minta tolong halo semuanya kembali lagi sama aku Andres Adelio dan partner aku Felicia Angelista gimana lagi kalau bukan di minta tolong guys jadi seperti yang sudah Andres bilang Andres itu akan menyamar begini doang yes dia akan menjadi vlogger dan target utamanya juga udah disurvei sama tim minta tolong target utamanya namanya pamenan dan dia ini berprofesi sebagai penjual ikan hias yes yaudah guys kalau gitu nanti Andres challenge kita update aja dari video yes pokoknya bener-bener lo bilang kalau lo itu vlogger jadi dia ngekaku karena ada kamera gitu ya alright kalau begitu langsung kita ke TKP alright guys welcome back with me Andres Adelio kali ini aku udah melakukan penyamaran mungkin terlihat tidak berubah ya tapi ada ini yang menemani aku ada action cam karena aku akan menyamar menjadi seorang vlogger menjadi seorang youtuber aku jadi ceritanya sedang mencari ikan hias atau ikan cupang nanti target kita itu kan pamenan pamenan itu setelah disurvei adalah seorang penjual ikan hias keliling gitu di daerah sini makanya ini aku sama tim lagi coba cari semoga aku bisa menemukan pamenan secepatnya begitu aku udah siap dengan penyamaranku kita coba Andres 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 oh fail ini ya 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 oke Andres jadi sekarang kita mau cari bapaknya bapak Menan dia jual ikan kan nah lo cek handphone lo deh tim kreatif udah ngirim fotonya ke lo biar gak salah oh ya wait wait terus nanti lo langsung turun aja dari mobil gak apa-apa kenapa lo? apa? udah ada bapaknya nanti nanti oke yuk kita turun yuk oke yuk guys aku mau nyamperin target kita pamenan tapi dia belum jalan jauh tadi udah ke arah sana seolah denger denger ayo kita samperin pamenan yuk target kita yuk dia udah jalan jauh banget jauh banget gapapa gapapa lo kita kejar aja kita gak boleh kalah cepat come on Amaris kebaan oke guys aku udah mau ngikutin mampu harus kempat situ aja ya di situ oke guys aku harus ngejar bapaknya nih guys karena udah jauh banget hari nya pak ah ah bapak juara nih kan cepang iya pak ah saya boleh minta waktunya sebentar gak disitu kita bentar ya pak maaf nih pak maaf nih pak saya bawa-bawa kamera soalnya saya lagi ini bikin video buat konten saya untuk di vlog gapapa ya pak saya rekam ya ah ah oke guys aku udah bertemu nih sama penjual ikan cepang boleh dilihat-lihat ya pak boleh silahkan ada banyak banget nih pak ada banyak banget nih pak oh gitu ya nah tapi kenapa warna airnya biru ya ini ya ini karena dia buat obat biar terasa lama dia pasti oh kalau ikan cepang ini biasanya dijual berapaan sih pak harganya ada yang tiga ribu ada yang lima ribu pak tiga ribu sama lima ribu iya bukan ya ikan cepang sekarang harganya lagi mahal pak soalnya kalau saya lihat di online-online tuh harga ikan cepang ada yang ratusan ribu pak kalau itu buat konten oh itu buat konten kalau saya kan tergantung dari keluarga saya iya iya kenapa kalau di online-online harganya ratusan ribu kalau bapak ini ternyata jualnya tuh 2.500 sampai 5.000 rupiah karena ternyata kalau misalnya harganya ratusan ribu itu karena biasanya untuk kompetisi kalau dia tuh iya dia jual cuma untuk kebutuhan keluarga aja nah kalau boleh tau bapak selain jualan ikan cepang ada usaha apa lagi pak? oh berapaan pak kalau boleh tau? berapaan pak? 10.000 sampai 15.000? yang banyak kita boleh dulu bapak sebelum ngurus ini kian cepang kerja apa pak? jualan cendol jualan cendol karena katanya udah nggak bisa jualan cendol Andres beli dulu cupangnya ya beli cupangnya sama lebih belajar soal cupang karena lo ini pendatang baru gitu newbie kalau jenis-jenis cupang yang Bapak jual ada apa aja Pak? Nemo, Koigalaxi Koigalaxi? Koigalaxi itu yang mana Pak? Koigalaxi yang agak merah ini bukan? oh ini namanya Koigalaxi guys yaudah deh Pak kalau gitu saya kan pengen coba ini juga nih pengen coba koleksi-koleksi ikan cupang Bapak pilih dong Pak yang bagus Pak coba mau yang mana ya? ya pilih yang bagus aja Pak bagus aja oh ini masih anak ya? iya jual yang masih anak juga saya jangan yang anakan Pak yang anakan ntar nggak bisa dikembang biakin yang udah dewasa aja yang udah siap diternak berapa? dua pasang apa? dua pasang deh Pak yang bagus empatnya enggak Pak sekalian apa Pak? empatnya empatnya boleh oke Pak makasih ya Pak oke ini saya terima nih ini jadi berapa Pak? ini kan tiga ribuan tiga ribuan tiga ribuan 12 ribu jadi dua belas ribu? ya kalau itu empat nanti biarin aja eh jangan Pak saya bayar aja sekali jadi berapa semuanya? jadi empat belas aja empat belas ribu ya? oke empat belas ribu oke Pak ini Pak uangnya Pak batteri kembali berapa? gara kembali? hari ini Pak tapi jarang lewat sini tapi jarang lewat sini gak lewat kan? kasih aja tapi jarang lewatkan aduh bentar Pak ini saya lagi di telfon ya Halo! Res, itu kan udah terlalu lama lo disitu. Jadi, abis ini lo langsung belajar, Pak, sambil cari pukeran bisa ngapa? Sambil nemenin saya, saya tuh lo gak mau taro di baston, saya mau taro di akuarium, yang bagus itu mau sakit kasih lampu, terus udah gitu saya kepengen beli perlengkapan-perlengkapannya, tapi saya gak tau dimana nih, saya baru banget soalnya, ada gak Pak, tapi sambil jalan. Jadi lo ngomong kayak gitu ya? Sambil jalan, sambil jari akuarium aja. Eh, bilang mau beli yang ini kalau ngapain. Ini kan saya ngoleksikan cumpangnya bareng pacar saya, tadi dia nelfon. Terus ternyata saya serang disuruh beli ikan, disuruh beli beberapa ini juga nih Pak, dia udah ngasih catatan. Kan Bapak kan lebih ngerti maksud saya gitu ya, Bapak kan lebih ngerti nih. Saya minta tolong sama Bapak aja di konsultasi. Nih, katanya saya disuruh beli kolam fiber, disuruh beli pakan ikan, mesin akuarium tuh yang buat belawat, terus juga serokan, lampu celup sama filter akuarium. Wah, berarti kita harus cari tempat ikan dong Pak. Bapak tau? Bapak tau? Oh yaudah sekalian gini aja Pak, saya mau nyari barang-barang yang saya perlu beli. Sekalian kita cari cukran buat saya bayar ke Bapak. Oke Pak. Gapapa nih, Bapak menemenin saya ke sana. Boleh. Bentar Pak, saya lagi mikir nih, enak kan saya jalan kaki atau naik mobil ya. Soalnya saya tadi bawa mobil, cuman driver saya kemana ya. Nanti saya telepon driver saya dulu deh. Dimana parkirnya? Oh disitu nunggunya, yaudah deh. Saya ke situ ya, tunggu situ ya. Pak, supir saya di depan situ. Jalan kaki gak apa-apa? Gak apa-apa. Yaudah ya, Pak. Dia nunggunya di sana, Pak. Andres, jangan lupa Bang Ari suruh masuk. Bang Ari suruh masuk dalam mobil. Bilang aja ini tim kameramen saya juga buat vlog. Kita nyeber aja ya, Pak. Ayo, Pak. Muat sih harusnya, Pak. Oke guys, challenge pertama berhasil. Ternyata Bapak Menan mau nganterin Andres buat pergi ke tempat akuarium untuk beli peralatan-peralatan. Secara Andres ini kepengen banget koleksi ikan, tapi dia belum punya peralatan-peralatannya. Jadi sekarang lagi mau dianterin dulu sama Pak Menan. Oke, ini... Jadi kita... Ya, ini tim saya, Pak. Karena kan kalau saya bikin vlog gini kan saya butuh tim. Gak bisa kerja sendiri. Harus di-editin juga apa segala macam. Namanya saya butuh banyak kamera nih, Pak. Andres sudah lagi profiling Bapaknya ternyata. Ternyata Pak Menan ini sudah berkeluarga ya, Pak. Punya dua anak. 14 tahun, anak pertama. Yang satu lagi? 8 tahun. 8 tahun. Dua-duanya masih bersekolah ya, Pak. Masih bersekolah. Yang 14 tahun kelas berapa, Pak? 12, 2 SMP. 2 SMP. Berarti tahun ini akan naik kelas 3? Atau baru naik kelas 2? Ya mudah-mudahan naik karena dia akan sakit. Kemungkinan ya mudah-mudahan aja berharap aja saya naik. Dia naik gitu. Yang adiknya Alhamdulillah semuanya sehat. Ya sehat semua. Oh gitu. Jadi ada cerita nih, pemirsa. Jadi Pak Menan ini anak pertamanya. Siapa kan namanya, Pak? Muhammad Rizky Al-Fajar. Muhammad Rizky itu boleh dijelasin, Pak, sakitnya, Pak? Jumur Ganat di Raham. 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 Jumur Ganat di Raham.